Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa dimanapun berada Berjumpa kembali dengan kami di acara belajar online di channel youtube Rumah Belajar Streaming Bersama relawan guru tanggap Corona Indonesia Acara ini didukung oleh PGRI Pusat Jakarta dan juga Komisi 10 BPR RI yang memiliki pendidikan dan olahraga Saya Kasno dari SMK Parmasik Samarinda selaku host hari ini Dan Alhamdulillah sudah ditemani pemateri selaku host hari ini Dan Alhamdulillah sudah ditemani pemateri Halo pak disitu youtube-nya pak dimatikan dulu pak youtube-nya Halo pak youtube-nya dimatikan dulu terdengar suaranya disini Disitu youtube-nya pak dimatikan dulu pak youtube-nya Halo pak Youtube yang tel youtube Oke Baik Pada kesempatan siang hari ini Saya sudah ditemani Oleh moderator yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Ismanto SPD Beliau adalah dari SDN Semawung Purworejo Jawa Tengah Selamat siang pak Ismanto Selamat siang pak Afno Oke Baik Dan juga narasumber kita Atau pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Julius Rumah Patan Dean SPD Beliau adalah dari SMA 5 Tanah Toraja Sulawesi Selatan Selamat siang pak Selamat siang pak Kasno Selamat siang pak Ismanto Ya mudah-mudahan Semuanya sehat-sehat selalu Dan hari ini bisa memberikan Apa namanya Berbagi Dan lancar-lancar saja begitu pak ya Oke Baiklah Pada kesempatan ini Silahkan kepada Bapak Ismanto SPD Yang selama satu jam ke depan Akan memandu Jalannya Belajar online bersama Rumah Belajar Live Streaming Yaitu Silahkan Pak Ismanto Untuk memandu Jalannya belajar online hari ini Silahkan Pak Terima kasih Pak Kasno Selaku host di acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat sejahtera Terima kasih kepada Pak Kasno Yang telah memberi waktu pada saya Saya disini selaku host Thank you Nah ini matri bahasa Inggris Terima kasih atas waktu yang Perkenalkan saya dari Purwajo Namanya saya Ismanto SD Negeri Semawung Kamatan Purwajo Kabupaten Purwajo Jawa Tengah Disini saya Perkenan Menemani Bapak Julius Roma Pak Tandian SPD Dari SMA Negeri Lima Tananturaja Sulawesi Selatan Beliau Selaku Pematri Yang sangat luar biasa Pada kesempatan kali ini Akan membawakan matri tentang Rims in Song Lyrics Matri bahasa Inggris Kelas Sepuluh Atau sampai sebelas Untuk SMA Atau SLPA Atau SMK Pada kesempatan kali ini Pada pertemuan kali ini Akan berlangsung sekitar Satu jam ke depan Dan Kita akan Membagi menjadi Tiga season Yang pertama Yaitu Season Pemberian matri Atau paparan Nanti Dilanjutkan dengan Season tanya jawab Dan Season Kesimpulan Pada season Tanya jawab Nanti Silahkan dari Para Serta Anak-anak Ataupun Bapak Ibu Buru di rumah Bisa Menyampaikan Pertanyaan Pada beliau Bapak Julius Roma Pak Tandian Berkisar tentang Rims in Song Lyrics Kiranya Kiranya Untuk Mengawali Pertemuan pada Siang hari ini Demikian Untuk matri Selengkapnya Nanti akan Disampaikan Oleh Bapak Julius Roma Pat Tandian Pada Pada Bapak Julius Roma Pat Tandian Dipersilakan Time just for you Thanks Okay Thank you Great Thanks For Mr. Kasno And Mr. Ismanto And Good afternoon To all my students Around Indonesia And Specifically For students In SMA Nikoli Matan Raja This afternoon We are going To learn A bit About Rhyme In Song Lyrics Yeah Rhyme Indonesia We recognize As Rima Dalam Bahasa Indonesia Nya Rima So Rhyme Is one of The language Parts In A song And This is One important Material For Grade 10 And 11 Especially For English And also English language And literal Subject For program Science Social And language Program Jadi materi Ini sebenarnya Sama Mulai dari Kelas 10 Hingga Kelas 12 SMA Hanya Nomor KD-nya Berbeda Sama-sama Berbicara Tentang Makna Lirik Lagu Sementara Pada KD Yang kedua Yaitu Menaksirkan Makna Lagu Lewat Unsur Kebahasan Yang termuan Dalam Lirik Lagu Dan Pada Siang Hari Ini I Chose One Of Rhyme But Rhyme Part Specially We use In song Lirik Jadi Pemahaman Kita Adalah Rima Ini Khusus Untuk Rima Dalam Lirik Lagu Maybe It has A bit Different With Rhyme In Poem Or Poem And Poetry But Let's Recognize Rhyme In Song Lirik Pada Kompetensi Dasar Di Kelas 10 Itu Ada Di KD 49 KD Terakhir Menangkat Makna Terkait Ong Sosial Dan Unsur Kebahasan Sama Di Bahasa Dan Sastra Inggris Atau Bahasa Inggris Peminatan Cuma Nomor KD Yang Beda Termasuk Di Kelas 11 Juga Sama Dan Sastra Inggris Jadi Kita Kombinasi Kita Satukan Oke Bapak Lanjut Nah What Is Rhyme Rhyme Is A Repetition Of Similar Sounds In Two Or More Words That's The General Meaning Of Rhyme Pengulangan Kata Yang Mirip Di Antara Dua Atau Lebih Kata Nah Katanya Dimaksud Adalah All Of The Last Word In Every Song Lyrics In One Verse Jadi Kata Kata Dimaksud Disini Yang Bunyinya Sama Adalah Kata Kata Terakhir Pada Tiap Baris Lagu Dalam Sebuah Baik Lagu So Next Again Rhyme Is A Repetition Of N Sounds In Words Jadi Sama 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 Yang Pertama Pengulangan Bunyi Pada Pengulangan Bunyi Pada Akhir Kata Ada Bunyi Terakhir Di Setiap Kata Dalam Lirik Lagu Itu Yang Sama Next Rhyme Is A Neatness Of Sound At The End Of Lyrics Kesamaan Bunyi Pada Akhir Tiap Lirik Atau Kesamaan Bunyi Pada Akhir Tiap Baris Lagu So We Are Try To Concentrate On The Neatness Of Sound The Similarity Of Sound And The Repetition Of The Sound Same Sound And Then Rhyme Is The Sounds Of Words To Create Effects In Song Lyrics And Effects Is We Know As The Aspect Jadi Rima Itu Merupakan Suara Dari Sejumlah Kata Tadi Saya Katakan Doa Atau Lebih Yang Memberikan Efek Terhadap Lirik Lagu Ada Aspek Estetika Seni Memperindah Bunyi Sehingga Ketika Membuat Lagu Seorang Membuat Lagu Supaya Lagunya Enak Didengar Oleh Pendengarnya Maka Dia Harus Menerapkan Yang Namanya Rima Supaya Enak Didengar Oke That's Part Meaning Of Rhyme Next Why We Use Rhyme In Song Lyrics Rhyme Mengapa Meng 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 Lirik Lagu Secara Lagu Berbahasa Inggris Because Rhymes Help Emphasize The Rhythm Of Song Lirik Dengan This This For Song Lovers Or Literal Lovers Ya Para Pencinta Sini Memang Akan Paham Ini Bahwa Ketika Sebuah Lagu Memuat Rima Yang Menarik Itu Kadang-kadang Kita Sudah Bisa Mendebak Bahwa Rimanya Akan Jatuh Pada Bunyi Security Untuk Baik Berikutnya Membangun Rasa Penasaran Won't You Know The Next Part Of The Song And Rhyme Is A tool In Song Writing That Used To Help Tell Our Stories Nah Ternyata Penggunaan Rima Ini Membantu Juga Kita Selaku Penulis Lagu Bagaimana Kita Memperindah Penyampaian Cerita Lewat Lagu Itu Karena As We Know Song Tell About Specific Stories About A Life Of A Person Sometimes Tell About Secret Secret Life Itu Harus Kita Paham Dalam Lagu Bercerita Tentang Sebu Cerita Penggunaan Kalau Berbicara Amin Berarti Selesai Disitu And There Are Some Compartels Of Rhyme In Song Lyrics Beberapa Rima Yang Paling Ungu Ditemukan Dalam Lirik Lagu Ingat Ini Secara Kursi Lirik Lagu Yang Disandingkan Dengan Poem Saja Poetry Puisi Itu Tendiri But Focus On Song Lirik First Full Rhyme Itu artinya seragam semua bunyi sama A A Entah dia mau dia dari Di Tidak tergelagu Terdiri dari 2 baris 3 baris 4 baris 5 sampai 6 tuple Lain itu tidak ada masalah Artinya dia seragam A semua Next Cross Bersilangan Itu AB Itu bersilangan Semuanya Cross Cross Rhyme And then Huge Rhyme Rhyme Berpelukan AB BA Ya ini Rhyme Seperti Apa ini Kalau mengikat Buras Tidak lama lagi Lebaran Itu ada Burasa Dalam bahasa Teraja Burasa Itu diikat Huge Rhyme And next Spouse Rhyme Rhyme Ber Pasangan Kembar AA BB Kalau terdiri 6 baris Bisa saja muncul CC Atau DD Jika dia Lirinya dalam 8 baris Next Broken Rhyme Ini mulai tidak ada Keteraturan Ada pemotongan Misalnya AABA OAABA ADBC Or maybe ADCC OAABC Bisa seperti itu Itu broken rhymes Next Free Nah free Ini yang paling banyak Sebenarnya juga muncul Dalam lagu-lagu Masa kini Now this song Free rhyme Itu tidak teratur Artinya Rimanya Di Rhyme Itu tidak dikontrol Ya Formatnya ABC A And maybe ABCD Disini kita munculkan Karena ini Sudah kategori Free Di Beberapa Teori saja Kadang ada yang sampai A Atau mungkin F Itu sedikit Tentang Comfortance of Crime and Song Lips Coba kita perhatikan Lagu yang ada dalam Bahasa Indonesia Ini bisa jadi Penduan A guide for us To recognize Well next About the song Lirik Rhyme Lagunya Ebi Perjalanan ini Berasa sangat Menyedihkan Sayang Engkau tak Duduk Di samping Kau Banyak Cerita Yang mestinya Kau Saksikan Di tanah Kering Bebatuan So Let's Give our attention To The last sound At the end Of Each Word Of each lyrics Menyedihkan Kawan Saksikan Bebatuan Okay We can We can Conclude That The fourth Lines Of This Lyrics Has Have The same Sound At the end Of each Word Ke 4 baris Lirik lagu Memiliki Bunyi Bunyi Yang sama Itulah istimewanya Dalam lirik Berbahasa Indonesia Apa yang tertulis Itu juga bunyinya Sehingga Ini mudah Ditebak Ya Suara yang Diproduksi Adalah N Semuanya Berbunyi Dengan N Dan Otomatis Ini akan Membuat Pola rimanya Itu adalah Full A A A A Why We recognize Full Rhyme Because All of the Sound Are Same Same Sama Persis Tidak ada Benanya Menyedihkan Kawan Saksikan Bebatuan Oke Next slide Still about Indonesian Song The other part Of A B A Song Coba Ringat Tubuh Kuter Gonca Dempas Batu Jalanan Hati Tergetar Menampak Ring Rerumputan Next Perjalanan Seperti Jadi Saksi Gembala Kecil Menangis Sedih Nah Disini Mulai Ada Perubahan Ada Jalanan Masih Bunyinya N Ada Rerumputan Bunyinya N Ada Saksi Bunyinya I And Sedih Juga Itu Bunyinya I When We Look A While Just On The Writing Maybe We Can Decide That The Rhyme Will Be A A D C Based On The Letter Berdasarkan Tulisannya Bunyinya Saja Itu Tulisannya Tapi Ingat Tadi Penekannya Rhyme Itu adalah Repetition Of A Sound Pengulangan Bunyi Similar Sound Bunyi Yang Mirip Atau Sama Nah Disini Saksi Tidhi Itu Berbunyi I Dominan Berbunyi I Sehingga Pola Rimanya Adalah A B Jadi Jangan Lihat Tulisannya Tapi Bunyi Satu Lagi Yang Dalam Bahasa Semuanya Matahari Pisu Langit Semuanya Produce Sound A Matahari Bunyinya I Pisu Bunyinya U Langit Bunyinya T Berarti Kita Simpulkan The Conclusion Is The Rhyme Is A B C D Or Free Rhyme Bebas Rimanya Bebas Tidak Ada Bunyinya Sama Bebas Dan Itu Juga Di Agui Itu Sedikit Penduan Dalam Rimanya Berbahasa Indonesia Next What about In English Yeah Look at This song Mother How are you Today Here is a note From you Daughter With me Everything Is Okay Mother How are you Today So Attention To It's Sound Today Daughter Okay Today Okay There are Four Similar Sound Ada Empat Bunyi Yang Sama Dan Ini Mulai Menarik Dalam Bahasa Inggris Ingat Jangan Lihat Tulisannya Untuk Menentukan Berima Tapi Concentrate To The Sound How We Pronounce The Sound Of The Lyrics All Of The Words Okay The Sound Produce Are They E Dominant E Berikut Daughter Itu Dominant E Okay Dominant E Sementara Today Juga Dia Dominant E Berarti Kalau Disimpulkan Dia Adalah Full Rhyme Karena Apa Tadi Kan Pemahaman Rhyme Adalah Bunyi Yang Mirip Selain Sama Dia Mirip Nah Today Dote Oke Today Itu Semuanya Produksi Bunyi Yang Dominant Fowel Pertama Yang Dominant Adalah E Sehingga Kita Kutuskan Pertanya Nomornya Adalah A A A A A A A Full Rhyme Nimpun Nah I'm Sure Mulai Bingung Kok Bisa Ya Bahasa Indonesia Yang Gampang Apa Yang Tertulis Ya Itulah Bunyinya Bahasa Inggris Different So Let's Comprehend At The Next Slide What Are We Going To Do Or What Are Some Steps We Need To Understand To Recognize World The Rhyme In English Song Lyrics Semoga Materi Yang Akan Berikutnya Ini Itu Akan Lebih Permudah Kita Untuk Memahami Memutuskan Rimaya Tepat Dalam Sebuah Lagi Oke Let's Get it Oke There Are Five Different Types Of Rhymes That We Can Find Or Use In Our Song Lyrics Oke Jadi Disini Bapak Akan Memberikan Lima Jenis Rhyme Yang Paling Sering Ditemukan Dan Paling Sering Digunakan Dalam Lirik Lagu Secara Khusus Lirik Lagu Berbahasa Inggris Ada Lima First Perfect Rhyme Then Family Rhyme Additive Rhyme Or Substructive Rhyme Assonance Rhyme And Consonance Rhyme Itu Kelima Yang kita Bahas Hari ini Sebagai Dasar Teori Bagaimana Nanti Anak-anak Akan Lebih Mudah Menentukan Oh Baik Pertama Laju Ini Rimanya Ternyata ABCD Dia Free Oh Baik Kedua Ini Rimanya Adalah Huge Rhyme Rhyme Berperlukan Or Spouse Rhyme The Next Verse Of The So Jadi Dengan Harapan Bapak Nanti Dengan Memahami Lima Materi Ini Anak-anak Tidak Akan Lagi Kesulitan Untuk Menentukan Apa Rhyme Dari Bunyi Tiap Kata Di Tiap Lirik Lagu Kita Bahas Satu Satu First Perfect Rhyme Perfect Rhyme Is The Most Common Rhyme Type Ini Salah Satu Jenis Rhyme Paling Umum Yang Digunakan Teori Rhyme Yang Paling Umum It Has The Strongest Connection Sounds Between The Two Words Ini Memiliki Hubungan Yang Kuat Dalam Dari 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 Okay There are Some examples Perfect Rhymes Would be Fry 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 Give Life Sad Mad Go Love Love And Dari Artinya apa Dua kata yang berdekatan itu bunyinya identik Persis sama Walaupun tulisannya beda Artinya beda Ingat We are going to concentrate about how the words pronounce and produce sounds Bagaimana menghasilkan suara Jadi kita konsentrasinya itu adalah memahami suara bunyi dari tiap kata That's the first The perfect rhyme I think this is easy And then Family rhyme Ini agak luas cakupannya Tentang family rhyme Itu memiliki karakteristik And the karakteristik The accented rhyming syllables have the same vowel sound Artinya apa Suku kata Dari rima yang diberi penekanan itu Memiliki suara vokal yang sama Itu aturan pertama Karakteristiknya Don't mind right Next Kedua ini merupakan karakteristik yang dia bawa The consonant sounds of the vowel are different But part of the same family Bunyi konsonan setelah bunyi vokal itu berbeda Tapi ingat Di bagian A Bunyi vokalnya sama Bagian kedua Bunyi konsonannya berbeda Setelah Tulisan atau penempatan huruf dari huruf vokal yang berbeda Namun konsonan itu merupakan keluarga yang sama Oke And the next part You are going to find The family of the consonant Nanti akan tampil di bagian selanjutnya Keluarga-keluarga konsonan itu Third The accented rhyming syllables begin differently Ada penekanan pengucapan suku kata Yang berbeda di awal pengucapan kata dalam baris lagu itu Jadi ada bunyi suku kata yang berbeda Tapi ingat bagian namanya menghasilkan bunyi vowel yang sama Tapi ingat bagian namanya menghasilkan bunyi vowel yang sama Walaupun vowel tulisan itu berbeda Tak mungkin bunyinya sama Berikut Konsonannya juga sama Bunyi konsonannya berbeda Ketika dibunyi konsonan itu berbeda Karena konsonan itu berada di antara Foulnya juga ikut berbeda Nah Some families of konsonan sound Nah disini Bapak memberikan Tiga keluarga besar dari bunyi konsonan Yaitu ada Aplosif B D G P T K Itu bunyi-bunyi konsonannya diproduksi oleh Hempasan suara dari bibir Dengan rongga leher Next ada fricative Fricative ini lebih banyak menghasilkan suara yang bunyi mendesis Bunyi S Oke Like V, T, H Misalnya With Life Z Watch T, H Wash Jadi semua ini menghasilkan bunyi mendesis Itu berbeda And then Nuzles N N N G Nah Tiga keluarga besar dari konsonan Itu yang terribut dalam family rhyme Sebenarnya kalau ini di Ini dianalisa Bisa diidentifikasi dalam bagi dalam diri ragu Itu gampang kita memutuskan Oh ini pasti rimanya lari ke ini Next Betul Additive or Substructive rhyme Rima tambahan Tapi bisa juga dikurangi Nah Di sini salah satu penentu Supaya kita tidak salah menentukan rima Ini harus dipahami Karena apa? Ada penambahan Dan ada penurangan Apa yang ditambah dan digurangi Kita tunggu kan Strength rhyme Could be made by using additive and substructive rhyme There are three principles of this rhyme They are Ada tiga kartu kristip utamanya Atau prinsipnya dalam penggunaan rima Ini kan nih ya Additive and substructive rhyme First The accented rhyming syllables have the same foul sound Suku kata Yang akan ditentukan Derimanya itu Memiliki suara vokal yang sama Suara vokal yang sama Next Artinya Ada dua kata Dalam satu baik Di air tiap baris lagu itu Memiliki bunyi vokal yang sama Ketika diucapkan Dari suku kata satu Suku kata kedua Next Additional consonant sounds are added Nah Ada tambahan bunyi konsonan Bahkan dikurangi After the foul Jadi ada bunyi konsonan Atau Ya konsonan Yang bisa ditambahkan Atau dikurangi Setelah Grup vokal Dalam penulisan Atau dalam Pembunyiannya Jadi ada bunyi konsonan Yang muncul Next The accented rhyming syllables Begin differently Oke Aksen penekanan Itu berbeda Ketika diucapkan Ada bunyi berbeda Ketika diucapkan Suku kata pertama Oke kita perhatikan Lagu dari Boyson Everyday I Love You I never thought that dreams came true Oke Pay attention to the The bold letter Kata Kata-kata yang ditulis The bold Itu diperhatikan Untuk memahami Additive or subtractive Prime Ada true Do New You Oke Keempat Kata ini Memiliki Bunyi yang Identik Yaitu Who Kita ulang ya True Do New You Nah Dari bunyi Bisa kita tebak Dia akan jatuh ke Full Prime Tapi yang kita mau pahami Di sini adalah Additive Substractive Ada True Di atas Suruh T dengan R itu Dia kecil Itu ada pengurangan bunyi Berikut New Di ketiga You know that I learned something new Ada penambahan Adding Ada penambahan bunyi Konsonan Yaitu N Dengan Y Sehingga bunyinya New Dan ada Perubahan bunyi Konsonan Dari W Menjadi You Oke Berikut Bunyi Fawelnya sama Tapi tulisan Fawelnya Berbeda Jelas ya Ada True New You Ada U Di You Dengan Ada I Di True Tapi Menghasilkan bunyi yang sama Nah itu yang dimaksud dengan Additive or Substractive Prime Next The fourth Astonance Rime Astonance Rime Sebelum Bapak berbicara lebih jauh Astonance Rime juga ini kenal dalam Poet Poetry Puisi juga ada Rima Astonance Astonance sebenarnya ini Terbentuk dari Bunyi Fawel Sebenarnya sudah terwakili dari Perfect Rime Familiar Rime Additive or Substractive Rime Tapi tetap Tidak apa-apa kita masukkan ini Sebagai keempat untuk Memudahkan Anak-anak Menyebabkan Rima Lagu yang diberikan The accented Rime Syllables Have the same Fawel sound Nah Sudah berulang dari Beberapa Rime Yang di awal tadi Itu sudah Ada di jalan Bahwa Penekanan Dari Tiap suku kata Dari Rima Yang akan dibunyikan itu Memindiki Bunyi Vokal yang sama Bunyinya sama Mirip Berikut The consonant sounds After the vowel Are different And part Of different Families Nah sekarang muncul juga Bagiannya Familiar Rime Suara konsonan Setelah Huruf vokal Itu berbeda Namun Konsonan tersebut Atau bunyi konsonan tersebut Dia berada dalam Satu keluarga Artinya Misalnya P Dengan P Dengan B P dengan B Itu kan sama Keluarga yang sama Atau GH Dengan X Itu keluarga yang sama Berarti Kalau itu memiliki bunyi Di dalam Lirik lagu Berarti mereka harus Ditempatkan pada Rima yang sama Misalnya Sama-sama berbunyi AA Atau BB Terus Diterima Sini Bunyi konsonan Setelah Konsonan Itu Ada perbedaan Tapi Mereka merupakan Satu keluarga Jadi ini penting Supaya tidak Langsung memutuskan ABCD Atau AABB Atau ABBC Siapa tahu itu Seharusnya dia AA semua Jadi Full line Jadi Poin kido ini penting Bunyi konsonan Yang berbeda Namun Di dalam Keluarga Konsonan Yang Sama Ya Anggaplah ini Kalau Ada Kembar Tapi Tidak mirip Sama sekali Yang satunya Berkulit Aborigin Yang satunya Berkulit Orea Ya ini Namanya Konsonan Yang Berbeda Suara Tapi Dalam Satu keluarga Karena Orang tuanya Satu Walaupun Tampilannya Beda Saya kira bisa dipaham Lewat Lirik Next The extensit Rining Syllables Begin Differently Ditekankan Kembali Padahal sudah Ditekankan Di Jenis Rima Penekanan Dari Suku Kata Dari Rima Yang Akan Dimunyikan Sudah Berbeda Di Awal Penekanan Bunyinya Beda Sudah Berbeda Di Awal Tapi Bunyi Akhirnya Nanti Akan Sama Lagunya My word Mother How I Did I Found The Man Of My Dreams Ada Dreams Lihat Kembali Pengergain The Concern Sound The Accented Rhyming Syllables Begin Differently And Syllables Same Files Next Time We Will Get To Know Him And Then Many Things Happened While I Was Away Berikut Mother How Today Ada Berapa Konsonan Yang Muncul Sini Ada Tiga Secara Umum Ada M Ada W Dengan Ada D Kita Kembali Penjelasan Di awal The Consonan Sounds After The Power Are Different Bunyi Konsonan Sesudah Vokal Itu Beda Coba Kita Lihat Dreams Ada A And M Berikut Away Sudah Jelas Berbeda Tau Berikut Today All And D Berbeda Next The Accented Rhinish Level Have The Same Foul Sound Oke Yang Kita Tekankan Pengucapan Yang Kita Tekankan Itu Memiliki Bunyi Yang Sama Oke Beam Him Bunyinya Sama Kan Memproduksi Huruf I Dream Him Dua-duanya Huruf I Oke Between Dreams And Him Satu Lagi The Accented Rhin Syllables Begin Differently PNK6 Pada Suku Pertama Dari Kata Yang Akan Dibuat Derimanya Itu Berbeda Saya Kira Clear Jelas Sekali Dream Him Sudah Terjawab Terjawab Penekanannya Itu Karena Dia Terdiri Dua Suku Kata Berarti Penekanan Itu Harus Ada Di Suku Kata Pertama Dreams Him Away Today Menjawab Materi Kita Yang Ketiga The Accented Rhyming Syllables Begin Differently Next Yang Terakhir The Consonance Rhyme Rima Konsonan Terbentuk Dari Bunyi Konsonan Senaranya Yaitu First The repetition Of internal Consonan Sounds Ada Pengulangan Bunyi Konsonan Maybe Tidak Selamanya Tapi Kalau ada Ini Akan Menolong Kita Untuk Membantu Mengenali Rima Next The Weakest Rhyme Connection That Can Be Created Between Two Words Jadi Kalau Yang Paling Kuat Tadi Itu Adalah The Strength One Adalah Additive Or Substructive Rhyme Nah Yang Paling Lima Adalah Conson Rhyme Ini Dia Adalah Sebuah Tree Bagaimana Memutuskan Terakhir Rima Seperti Apa Yang Akan Habi By Lagi Muncul Ini Tapi Dikatakan The Wicked Rhyme Connection The Reason For This Is Because The Word Saving For Little In Common Jadi Pirsaman Itu Kecil Sekali Tapi Ingat Rima Itu Has Similar Sound Similar Sound Bukan Hanya Same Sound Similar Walaupun Disini Mengatakan The Two Words Or Maybe More Have Very Little In Common Hanya Memiliki Hubungan Bunyian Sedikit Jadi Kalau ada Dia memiliki Bunyi Huruf I Sedikit Saja Sementara Yang lainnya Itu sudah Dominan Berbunyi Berbunyi E I Berarti Kita harus Membawa Dia Larinya Ke E Walaupun Sedikit Saja Bunyian Memproduksi Dia Tapi Dia membawa Bunyian Dominan Berarti Dia bisa Dikaturikan Masuk Dalam Satu Jenis Rima Yang sama Ini Berat Memang Jadi Harus Membunyikan Berulang Ulang Kita harus Tahu Pengucapan Kata Demikata Itu Supaya Kita Menentukan Apa Rimanya Salah Kita Mengucapkan Maka Kita Mungkin Akan Salah Menibari Next This Rhymes Have This Three Characteristic Ada Tiga Ceresnya First Accented Rhyming Syllables Have Different Foul Sound Lagi Kembali Ke Sini Bahwa Suku katanya Akan Diberikan Penekanan Itu Memiliki Bunyi Vokal Yang Berbeda Ada Bunyi Vokal Yang Berbeda Next Bunyi Konsonan Sesudah Huruf Vokal Itu Sama Berikut Kemudian Penekanan Suku kata Pertama Itu Berbeda Saya Berikan Dua Contoh Kata Yang Sederhana Ini Menurut Konsonan Rhyme Yang Paling Umum Why Because CNK Has Have The Same Sound Sama Produksinya C Itu Dalam Bahasa Inggris Kadang Diproduk Dibunyikan Sama Dengan K K Ya Beda Kalau Beda C C C C C C C C Ya Kawin Tidak Mungkin Ada Cinta Jadi Kawin Atau Kinta Berpasangan Dengan Kawin Tidak Ada Bahasa Inggris Bisa Saja Berikut Kita Pahami Locket And Ticket Dari Yang Pertama Accented Dari Fault Sound Memiliki Bunyi Vokal Yang Berbeda Pada Pene Kanan Suku Pertama Berarti Kan Locket Ticket Fault Sudah Beda Satu Berbunyi O Yang Kedua Berbunyi I Next The Consonant Sounds After The Fault Ada Seng Bunyi Konsonant Setelah Vokal Itu Sama Coba Fault Dengan I Konsonannya Sama C K Lock Tick Berbunyi K And Then Daccented Rime Sebagai Differently Pengucapan Pertama Juga Beda Lock Tick Sudah Beda Saya harap Ini Dipahami Ini Bagian Terakhir Dari Lima Dasar Teori Lima Yang Dipahami Agar Bisa Memutuskan Bahwa Lagu Itu Limanya Sari Mr. Julius Oke One Slide More Ada This Time There Will No Delay Today Itu Sudah Menjawab Tiga Penjelasan Aturan Radio Oke Saya Kira Ini Slide Terakhir Saya Tidak Menampakan Lagi Latihan Di Belakangnya Tapi Kalau Ada Anak Yang In Bertanya Di Sajid Saja Di Live Nanti Bapak Moderator Akan Menyampai Oke That's All Mr. Ismanta And Mr. Kasno Thank you Oke Thank you Mr. Julius For The Best Expandition Ya Terima Kasih Pada Bapak Julius Roma Yang Telah Membawakan Paparannya Tentang Rains In The Song Lyrics Jadi Untuk Materi Kelas 10 11 Ini Mungkin Dari Para Audience Para Peserta Atau Yang Pemerhati Tadi Magari Bahasa Inggris Bisa Menanyakan Atau Memberikan Pesan Pesan Atau Hal-hal yang Berkaitan Dengan Lima Ataupun Hal-hal yang Berkaitan Dengan Lirik Sebuah Lagu Nanti Bisa Ditujukan Pada Beliau Bapak Julius Roma Atau Mungkin Bisa Kita Sapa-sapa Dulu Pak Roma Silahkan Pak Ismanto Sapa Dulu Selamat Siang Dari Pak Brian Christian Tall Ada lagi Pak Kardi26 Selamat Siang Pak Selamat Siang Selamat Selamat Siang Selamat Siang Siang Selamat Siang Anggi Anggi Yunisari Selamat Siang Sudah Mahasiswa Itu Pak Alumni Selamat Bertemu Felitya Ada Jimri Marica Selamat Siang Selamat Siang Selamat Siang Selamat Veronica Rini Palalangan Selamat Siang Ada Edlin Getsilista Selamat Siang Good Vips Ya Mr. Roma Thank You Borolangi Margaretha Selamat Siang Ada lagi Star Star Papa Fring Tidak Apa Ini Masih Awal Lanjut Ke Yustin Lap Padang Selamat Siang Pak Ada Dwin Arnia 3571 Ini Juga Rekan Cs English Ticot Ada Brian Brian Yang terlaki Terlaki Novan Mulyana That That My Favorite Song Mungkin Yang Mother O I Did Tadi Atau Ada lagi No Free Selamat Siang Pak Selamat Siang Terima kasih Pak Ismanto Ada Pertanyaan Ini materi Untuk Jenjang Apa Ini juga Untuk SMK Untuk Semua Jenjang Ada Sampai Kelas 12 Ada Cuma Kelas 12 Sudah Ujar Sekolah Sudah Siap Siap Jadi Masyarakat Semua Jadi Istimewanya Lagu Ini Adalah Dia Materi Untuk Semua Jenjang Dengan KD Yang Sama Jadi Cuma Kalau Saya Karena Tiap Tiga Jenjang Itu Saya Ajar Jadi Kelas Sepul Itu Cuma Pengen Alam Dulu Kelas Dua Kita Mulai Masuk Di Dalam Roh Kelas Tiga Kita Habis Di Kelas 12 Kita Habis Disitu Jadi Kalau Kelas Sepuluh Paling Apa Arti Lirik Lagunya Tapi Kelas 12 Harus Paham Sebenarnya Secara Menyeluruh Jadi Lagu Ini Dia Sederhana Sederhana Kita Lihat Tapi Sebenarnya Dia Adalah Inti Dari Keseluruhan Materi Dalam Bahasa Inggris Karena Di Dalam Lirik Lagu Itulah Termuat Semua Penjelasan Bahasa Inggris Yang Dibahas Termasuk Tata Bahasanya Mau Naratif Adalah Lirik Lagu Mau Deskripsi Adalah Lirik Lagu Mau Penjelasan Adalah Lirik Lagu Mau Bercerita Kehidupan Seri-hari Adalah Lirik Lagu Mau Berbicara Tens Sudah Jelas Disana Berbicara Punya Salah Berarti Pake Simple Pass Itu Kan Samar Antek Serikam Dengan Naratif Mau Berbicara Future Ada Lagi Paling Banyak Karena Lagu Kan Bahasa Gembalan Yang Paling Banyak Berbicara Akan You Only One Kau Satu-satunya Tapi Kalau Hati-hati You Will Be One Bisa Saja Seperti Saya Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Pak Ismanto Karena Tidak Saya Yakin Anak Anak Aku Ini Banyak Banyak Malin Pasti Ramai Di Grup WA Malu Dibaca Di Youtube Oh Ya Ada Satu Apakah Semua Karakter Dalam Family Rain Bisa Digunakan Bersamaan Ya Bisa Karena Karakter Itu Kita Harus Pahami Supaya Bisa Menebak Apa Rima Yang Kita Gunakan Supaya Kita Tidak Langsung Memutuskan Wah Ini ABCD Julisannya Beda Artinya Beda Berarti ABCD Jadi Kelima Teori Dasar Ini Kita Harus Gunakan Secara Bersama Sama Supaya Kita Bisa Menentukan Oh Rima lagu Ini Seharusnya Seperti Ini Terima kasih Pak Kardi 26 Atas Pertanyaannya Oh Oh Untuk Lagu-lagu Yang Lama Atau Yang Baru Itu Menggunakan Kalau Saran Saya Kalau Mau Memahami Lirik Lagu Itu Secara Utuk Belajari Lirik Lagu 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 Lagunya Guns Roses Bon Joby Itu Mengapa Lagu Itu Everlasting Sampai Sekarang Itu Tidak Terganti Karena Nilai Sininya Terpenuhi Sama Dengan Lagunya Edith Tadi Yang Saya Tampilkan Mengapa Di Telinganya Orang Indonesia Ada Nilai Sininya Dilirik Itu Penjelasan Tambahan Kira-kira Cukup Waktunya Pak Ini Menunjukkan Terhapus Terhapus Baik Saya Masih Cukup Masih Ternyata Baik Mungkin Nanti Saya Beri Waktu Lagi Untuk Penanya Atau Ternyata Waktunya Saya Lihat Masih Ada Sekarang 6 Minit Saya Tambah Tambah Saja Oke Jadi Misalnya Tadi Kan Di Lagunya Lagu How Are you Today Disitu Mengatakan Fine Summer Delay Today Lihat Dari Tulisan Itu Sebenarnya Sudah Pasti Kita Mengatakan Kelepasan Indonesia Rimanya Pasti ABCC Karena Ada Huruf E Ada Huruf R Ada Huruf Y Dua Kali Sama Berarti Itu Itu Pasti Salah Karena Lampas Inggris Kita Membunyikan Yang tepat Ada Fine Dia Membawa Huruf E Yang kecil Sekali Summer Membawa Juga Huruf E Delay Membawa Huruf E Today Membawa Huruf E Jadi Dari Bunyi Karena Dari Sehingga Tadi Itu Bisa Menjawab Pertanyaan Pak Cardi Apakah Semua Karakter Dari Rimah Ya gunakan Supaya Kita Tidak Sala Membawa Terima Jadi Kalau Kita Punyikan Sederhana Fine Summer Delay Today Kesimpulan Awal Kita Menempat Rimah Adalah AA BB Karena Ada Lay D Dia Membawa Huruf I Tapi Diatur Tadi Oleh Apa Assonance Rime Consonance Rime Dan Juga Additive Substractive Rime Ada Pengurangan Dan Penambahan Sehingga Kata Fine Summer Delay Today Dia Itu Harus Masuk Dalam Full Rime Karena Membawa Huruf E Yang Mirip Identik Ya Itu Sehingga Saya Menjawab Juga Pertanyaan Dari Bapak Cardi 26 Apakah Semua Karakter Dalam Family Rime Bisa Dikenak Oke That's All Mr. Kasno And Mr. Ismanto Sekaligus Salam Kenal Dari Dalam Dunia Maya Thank you Penjelasan Yang Luar Biasa Dari Pak Julius Roma Patendian Tentang The Rime In Song Lirik Jadi Sorry My English Just Still So Poor Try More And More The Next Time It Will Be Fluent Mr. Ismanto Oke I Ever It's English Too But It's Where You Past Past Time Okay Pak Kasno Pak Ismanto Itu Materi Men Dari Materi Saya Untuk Sesi Hari Ini Mudah Mudahan Brings A New Thing For Us In Our Mind Particle Song Just It's Just Not Know What's The Meaning Of The Song Lirik In Indonesia Or How To Translate But More Than We Know The The Aesthetic Art Of The Song Lirik By Learning The Rhyme Thank You That's All Baik Terima kasih Penjelasan Dari Bapak Julius Roma Pak Tandian Ya Waktu Sudah Ya Cukupan Pak Ya Pak Kasno Ya Kira Sudah Habis Dan Akhirnya Pertemuan Pada Hari Ini Saya Cukupan Saja Saya Selaku Moderator Semanto SWD Dari SDN Semangung Kurojo Jawa Tengah Mencapkan Mohon maaf Besar-besarnya Dan Terima kasih Atas Perhatian Semua Anak-anak Maupun Bapak Ibu Buru Ataupun Pomerati Semua Dan Waktu Sepenuhnya Saya Kembalikan Kepada Beliau Pak Kasno Selaku House Dalam Acara Ini Terima Kasih Monggo Pak Kasno Ya Terima Terima kasih Pak Ismanto Yang sudah memandu jalannya Belajar online pada hari ini Dan Pemateri kita Halo Pak Yulis Sangat luar biasa sekali Materi hari ini Mudah-mudahan Semuanya Dapat Berguna Atau Bermanfaat Buat Teman-teman Atau Seluruh Siswa-siswi Yang Di Indonesia Khususnya Yaitu Untuk Berbagi Tentunya Adalah Tentang Materi Bahasa Inggris Mudah-mudahan Apa yang Telah disampaikan Oleh Bapak Yulis Rama Patan Dan Tadi Bisa kita Simak Baik-baik Dan Bermanfaat Buat kita Kedepannya Saya ucapkan Terima kasih Juga Pak Ismanto Dan Pak Yulis Yang sudah Menemani Dan Berbagi Pada hari ini Dan Sebelum Kita tutup Saya Menghimpau Pada Seluruh Pemirsa Dimanapun Berada Tetap Stay Setiap Harinya Di Pukul 13 WIB Atau 14 WITA 14 WITA Di channel Yang sama Yaitu Di Youtube Rumah Belajar Streaming Tentunya Dari Pemateri Pemateri Yang berbeda Dan Pemateri Pemateri Yang Menarik Lainnya Yang bisa Kita Nikmati Bersama Untuk Berbagi Di sini Mudah-mudahan Apa yang Kita kerjakan Hari ini Mendapatkan Apa namanya Mendapat Berkah Dari Allah SWT Dan Saya juga Mengucapkan Ini mungkin Hari yang Kedua Puasa Jadi Saya Mengucapkan Selamat Berkuasa Bagi yang Menjalankannya Mudah-mudahan Mendapat Rizal Dari Allah Dan Pada Kesempatan Ini Marilah Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Dan Terima kasih Sekali lagi Pak Ismanto Yang Selaku Moderator Dan Pak Yudu Sebagai Pemateri Saya Terima 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 Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak selamat menikmati